Saya bacakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Jadi kalau kita melihat verman Allah ini, bagaimana roh, yaitu roh kudus yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, artinya menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi roh kudus menyertai kita dan diam di dalam diri kita, oleh sebab itu hati kita ini adalah tempat hal-hal yang suci, yang kudus, bukan tempat sesuatu yang dosa, yang jahat. Bagaimana hati kita diisi oleh verman Allah, hati kita diisi oleh kasih, kesucian, jangan diisi kebencian, sakit hati itu menyakitkan. Oleh sebab itu dikatakan dalam poin yang pertama, roh kudus sebagai meterai pertunangan antara kita dengan Yesus Kristus, antara jemaatnya dengan Yesus Kristus, antara gerejanya dengan Yesus Kristus. Kita baca di dalam 2, Korintus 11, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus, dipertunangkan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti hawa diperdaya oleh ular, itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Di sini kita melihat, saudara, bagaimana dikatakan jelas sekali bahwa roh kudus itu sebagai meterai. Artinya bahwa kita telah dipertunangkan dengan Kristus dan roh kudus itu sebagai meterai. Roh kudus itu bukan benda, roh tetapi dijadikan sebagai meterai. Biasanya kalau orang tunangan, dia pakai cincin, saudara. Nah, kalau pakai cincin itu menunjukkan bahwa dia sudah dimiliki orang lain. Tetapi kalau kita lihat sekarang, kita enggak bicara masalah benda. Karena benda itu bisa diminggirkan, banyak orang sudah pakai cincin, namun dia tetap kemudian ketemu orang lain, cincinnya disimpan. Oleh karena itu, roh kudus itu bukan satu benda, tetapi roh yang kudus ditempatkan di mana di hati kita. Seorang di dalam pernikahan, suami atau istri, entah dia pakai cincin kawin atau tidak. Tetapi yang jelas sebenarnya, hatinya yang harus terikat. Sama dengan baik ala itu, saudara, sudah diruntukkan. Tetapi baik ala itu ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Mungkin kita mau pakai salib, mungkin kita mau pakai tanda darah di pintu kita, supaya menunjukkan bahwa kita ini milik Tuhan penebusan. Tetapi kita tidak pakai tanda-tanda itu. Tetapi itu semua ada di dalam hati kita. Demikian juga roh kudus itu. Ada di dalam diri kita, saudara, yang dikasih Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menjual roh kudus itu sendiri. Kerap kali kalau kita tanpa sadar, kita ini menjual roh kudus. Menggadehkan. Kalau kita melihat bagaimana dalam kitab kisah Rasul Pasal 8, ayat 12 sampai dengan 20, ya boleh ditayangkan juga boleh. Tetapi ini kisah bagaimana Simon si penyihir itu, ketika dia melihat Rasul-Rasul menumpangkan tangannya, maka orang itu penuh roh kudus. Maka Simon itu si penyihir, bukan Simon Petrus, menawarkan uang kepada Rasul-Rasul, supaya dia punya kuasa untuk menumpangkan tangan dan orang penuh roh kudus. Maka Petrus berkata, binasalah kamu dengan uangmu. Karena roh kudus tidak boleh diperjual belikan. Dan kalau di sini, kalau kita melihat, kelapa kali kita, saudara, tanpa sadar memperjual belikan roh kudus, karunia karun roh kudus diperjual belikan. Padahal apa yang kita dapat cuma-cuma berikan juga cuma-cuma. Sebagaimana kalau kita melihat, ketika murid-murid Yesus itu diutus, dikatakan kamu dapat cuma-cuma berikan cuma-cuma. Sebukan orang sakit, oh syara setan-setan demi namaku. Mereka tidak membawa apa-apa, tetapi mereka mendapatkan cuma-cuma, kita harus juga memberikan dengan cuma-cuma. Jangan sampai kita menukarkan. Oleh sebab itu apa yang dikatakan, roh kudus itu ada di dalam diri kita. Hati kita sebagai rumahnya. Jangan sampai kita, hati kita diisi oleh kejahatan, kebencian. Jangan sampai diisi. Kenapa? Karena hati kita itu tempatnya roh kudus. Rumahnya roh kudus. Jadi tidak boleh ada tuan rumah lain, selain daripada roh kudus. Kenapa roh yang ditempatkan di dalam diri kita, diingini oleh Allah dengan cemburu. Allah itu dikatakan Allah pencemburu. Kalau kita sampai menyembah sesuatu yang bukan Allah, maka Allah adalah Allah pencemburu. Juga dikatakan oleh Yosua. Yosua berkata apa? Aku akan beribadah kepada Tuhan Allah. Mari kita beribadah. Jangan sampai membuat cemburu Allah. Kenapa? Kalau kita mulai beribadah kepada Allah yang lain. Bayangkan saudara kita dipertunangkan. Saudara berkata, apa itu? Kita bukan secara jasmani dipertunangkan. Tetapi itu bicara kedekatan kita. Bukan hanya sebagai anak-anak Allah saja. Bukan sebagai seorang hamba saja. Bukan hanya sebagai seorang sahabat saja. Allah ingin membawa kita lebih dekat lagi. Lebih dekat. Pertama kita diadopsi jadi anak-anak Allah. Setelah itu kita dilatih menjadi hamba yang dekat dengan Tuhannya. Kemudian kita diberitahu karena kita adalah sahabat Allah. Kemudian saudara, karena kita terlalu dekat. Bukan lagi hanya sahabat. Mempelai. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat lagi. Selain daripada mempelai itu. Dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7. Kita baca. Wahyu 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersuka cita. Dan bersorak-sorai. Dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantainya telah siap sedia. Apakah kita telah siap sedia? Sama yang dikatakan lima gadis bijaksana, lima gadis bodoh. Bagaimana jemaat dianggap sebagai lima gadis bijaksana atau lima gadis bodoh. Yaitu mempelai. Ketika mereka tertidur. Ada suara berkata mempelai pria datang. Maka dua kelompok ini bangun. Yang satu siap dengan semuanya. Yang satu kekurangan minyak. Sehingga akhirnya diusir. Ketika mereka mencari minyak tempat lain. Maka pernikahan itu terjadi bukan secara fisik. Tetapi pengangkatan. Itu artinya ada perkawinan di udara. Bukan perkawinan antara laki dengan perempuan. Tetapi antara Tuhan dan gerejanya. Antara Tuhan dan jemaatnya. Maka mereka yang mencari minyak ini keluar kembali. Sudah terlambat. Pintu sudah tertutup. Mengapa dikatakan demikian? Karena juga dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Petrus tadi. Bahwa kita ini tidak boleh keluar dari Injil Kristus. Jangan sampai kepada Injil lain. Pengajaran-pengajaran yang kita terima. Kita percaya Yesus Kristus. Ada pelita. Ada minyak. Tidur. Dengar. Tetapi minyak kita kurang. Kenapa? Karena pengajaran Kristus. Ajaran Yesus. Itu saudara. Tidak sampai sepenuhnya di dalam diri kita. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai saudara. Kita ini membalingkan muka kita. Kalau kita lihat poin yang kedua. Tuntunlah kami roh kudus. Karena roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita. Diinginnya dengan cemburu. Allah itu menginginkan. Allah menempatkan rohnya di dalam hati kita. Diinginnya cemburu. Untuk apa roh ini ada di dalam diri kita? Untuk menonton kita. Menonton kita. Kalau saudara melihat setiap langkah kita ini. Pasti ada diatur Tuhan. Manusia boleh perencana. Tapi Tuhan yang menentukannya. Dikatakan apa? Pimpinlah langkahku Tuhan setiap hari. Biar Tuhan menonton kita setiap hari. Langkah kita. Sehingga dikatakan kekhawatiran sehari. Cukup sehari. Karena apa? Karena Tuhan selalu akan menolong kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat dalam kitab keluaran. 14 ayat 19 sampai dengan 22. Dikatakan kemudian bergeraklah malaikat Allah. Yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka. Lalu berdiri di belakang mereka. Sampai ini dulu. Nanti kita akan sambung. Jadi tiang awan itu memimpin mereka. Di depan. Sehingga kalau kita melihat bagaimana Musa. Seharusnya jalannya ke sana. Tetapi bisa di jalan buntu. Sampai akhirnya dia melihat cuma laut di depannya. Belakang musuh. Ditonton oleh roh Allah. Tapi kelihatannya sepertinya kok di jalan yang tidak tepat. Manusia memikirkan jalannya. Tapi Allah sebenarnya yang memberikan semuanya dengan baik. Allah yang menentukannya. Mungkin manusia ingin berjalan sepintas. Tapi Allah memberikan jalan yang jauh lebih hebat. Untuk menyatakan kemuliaannya. Justru di tempat itulah. Kalau kita melihat. Ketika tiang awan ini yang memimpin mereka. Kemudian sepertinya di tempat depan laut. Belakang musuh. Artinya di jalan buntu. Bukan di jalan yang umum. Maka tiang awan yang di depan mimpin itu. Kemudian dia ke belakang. Kenapa di belakang? Untuk menghalau. Yang namanya viraun dan pasukan. Supaya jangan masuk. Tuhan itu Tuhan yang tanggung jawab. Kalau dia memimpin kita di satu jalanan. Kelihatannya sesuatunya sukar. Seperti hari ini. Atau yang kita alami. Atau yang pernah kita alami. Atau yang akan kita alami. Tetapi percayalah. Bahwa Tuhan itulah jalan. Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika musuh itu datang. Memang kita dikejar, kecepit. Tetapi tiang awan itu di belakang. Tiang awan. Tiang api. Itu menggambarkan penyertaan Tuhan. Pada zaman Israel. Di zamannya Musa. Itu menunjukkan juga roh kudus sekarang. Yang akan menonton kita. Kita ingin jalan di sana. Menurut kita baik. Tetapi kadang-kadang kita diarahkan di tempat tertentu. Sepertinya kita tersudut. Tetapi roh kudus akan menghalangi. Segala masalah yang akan menimpa kita. Roh kudus. Di zaman sekarang bukan tiang awan, tiang api. Itu gambaran. Tetapi sekarang lebih jelas. Roh Allah ada di dalam hati kita. Ayat 20 saya bacakan. Demikianlah tiang itu berdiri. Di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan. Maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Semalam malaman itu Tuhan menguatkan air laut. Dengan perantara angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelalah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara lihat ini luar biasa sekali. Yaitu Israel berjalan di tempat yang kering. Tuhan telah membuka jalan baru. Laut dibelah dengan angin timur. Semalam malaman semuanya. Sampai akhirnya laut itu menjadi dending. Dan dasar laut menjadi kering. Sehingga bangsa Israel berjalan di sana. Ketika bangsa Israel berjalan. Apa yang terjadi? Mereka lancar-lancar. Tetapi tiang awan itu yang ada di belakang Israel. Menghalang-halangi orang Mesir untuk mendatangi orang Israel. Dan akhirnya bukan hanya itu. Dibuatlah kacau. Sehingga jalanan itu kemudian menjadi berair. Sehingga roda mereka mulai ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Inilah kuasa Tuhan. Kalau kita lihat kemudian bagaimana bangsa Israel keluar. Tetapi viraun ditenggelamkan di air itu. Itu juga gambaran. Bagaimana kita keluar dari baptisan itu. Menuju kemenangan. Tetapi semua dosa, semua kejahatan, semua hal itu ditenggelamkan oleh Allah. Oleh sebab itu kita perlu untuk dibaptis. Supaya hati kita menjadi murni yang kotor-kotor dibuang. Sesuai dengan yang dikatakan 1 Petrus pasal 3 E21. Tidak usah dibaca. Tetapi saudara saya akan bawa saudara lebih dalam lagi dengan cerita ini. Israel berjalan di mujizat itu. Di jalan-jalan mujizat. Jalan di dasar laut. Kiri kanannya tembok dari laut itu. Dia mengalami jalan mujizat. Saya mau tanya dan kita perlu renungkan. Apakah orang Mesir tidak jalan di jalan mujizat? Berjalan juga. Tentara, pasukan viraun dan viraun. Juga berjalan. Dia juga melihat mujizat. Lauti sebagai tembok-temboknya. Dia melihat juga. Dia juga mengalami mujizat. Tapi dia mati di tengah mujizat. Oleh karena itu hari ini. Bukan bicara mujizat yang kita kejar. Kita mungkin mengalami mujizat. Tapi jangan mati di tengah mujizat itu. Karena kita cuma membuat mujizat sebagai Tuhan kita. Itu membuat Allah cemburu. Tetapi seharusnya kita harus tahu bahwa roh kudus yang akan memimpin kita. Kita harus melihat roh Allah itu. Banyak orang mengalami mujizat tapi mati di tengah mujizat. Saudara lihat itu. Saya sudah ulang-ulang bicara. Di dalam Matius 7, 2, 1, 2, 3. Tidak perlu dibaca lagi. Saudara pasti tahu semuanya. Orang yang melakukan mujizat tapi binasa di tengah mujizat. Apakah kita perlu terus hidup di tengah mujizat? Perlu Pak. Saya perlu mujizat Pak. Di tonton roh kudus jauh lebih penting daripada hidup di tengah-tengah mujizat. Karena di tonton roh kudus ada mujizat. Tetapi dia menuju jalan. Ya menuju tujuan sampai kepada kanaan. Tetapi kalau mujizat itu ada di padang gurun terus. Dan kita bisa mati di situ. Kalau kita melihat bagaimana mereka ada di padang gurun. Mereka mengalami mujizat demi mujizat. Tetapi mereka tidak bisa sampai kepada kanaan. Padahal roh kudus ingin memimpin mereka sampai kepada kanaan. Tapi mereka cuma hanya bingung dengan mujizat. Orang Kristen boleh menikmati mujizat. Tapi jangan mati di tengah mujizat. Kita mabok di tengah mujizat. Kita menjadi sombong di tengah mujizat. Kita perlu ditonton oleh roh kudus. Bukan ditonton oleh mujizat. Kerap kali yang kita bicarakan untuk menarik jemaat. Yang kerap kali kita bicarakan supaya orang terlihat kepada gereja adalah mujizat. Ya itu hanya perlengkapan. Tetapi jangan sampai kita ini menjadi anak-anak rohani. Bayi-bayi rohani terus. Yaitu selalu diberikan, masukkan, disuapin, disuapin terus. Oleh apa? Disuapin oleh pengajaran-pengajaran. Hanya mujizat, kesembuhan, pengusian setan. Kita harus mau ditonton oleh roh Allah. Itulah perlunya. Jadi kalau kita mau lihat di dalam kitab. Saudara, apakah kita ini ada Allah enggak roh Allah? Kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Mungkin banyak orang berkata, oh roh kudus belum ada pada saya. Sebagai orang Kristen, kalau menurut ayat yang kita baca, dia sudah ada roh Allah. Sudah ada roh kudus. Jadi mau dipertentangan apa saja, kita baca dulu firmannya. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah. Dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus. Kalau kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan, itu roh kudus. Berarti saudara, kalau orang Kristen sebenarnya sudah ada roh kudus. Hanya saudara mau dipolemikan, ada di dalam, di luar. Itu masing-masing kita boleh bicara masing-masing. Tetapi yang pasti menurut firman ini dikatakan sudah ada roh kudus. Mungkin ada yang berkata begini, oh tidak bisa Pak. Itu pentakosta baru ada roh kudus. Roh kudus waktu pentakosta itu, saudara, dia memimpin. Dia menuntun. Sehingga Petrus berani berbicara. Bukan berarti tidak ada roh kudus. Buktinya kita lihat dalam kitab Matius 16 ayatnya ke 16 dan 17. Ketika suatu hari Petrus ditanya oleh Yesus. Menurut kamu siapakah aku ini? Kata orang, kata orang, kata orang itu kata orang. Menurut kamu siapakah aku ini? Jangan kata orang. Kita harus punya pendirian sendiri. Kita harus punya pengertian sendiri. Jangan diombang-ambingkan oleh pengajaran, saudara. Kita harus punya iman dan kita harus stay di iman itu. Banyak orang tidak bisa bertumbuh. Dia tidak bisa sampai berbuah. Karena dia tidak stay atau tinggal di dalam iman itu. Sampai iman itu menghasilkan buahnya. Dikatakan, maka jawab Simon Petrus. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Itu menurut pribadi Petrus. Bukan kata orang. Kata Yesus kepadanya. Berbahagialah Simon. Engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu. Kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Di sini kita melihat jelas. Walaupun sebelum Pentakosta turun. Ketika Petrus berkata. Engkau lah Mesias. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Berbahagialah Simon. Karena kamu bukan berkata menurut kamu. Tetapi Bapakku. Artinya roh Allah ada pada dia. Sehingga membuat bisa berkata seperti itu. Jadi kalau menurut dua ayat ini jelas. Kita Kristen ini harus membangun. Jangan kita sampai macet. Hanya untuk bicara apa? Ada roh kudus enggak? Di luar enggak? Di dalam enggak? Pentakosta itu iya. Apapun dimaknai. Entah itu di dalam menurut saudara. Entah dipenuhi. Tetapi yang pasti. Bagaimana Pentakosta itu. Petrus bisa berjalan sesuai dengan roh Allah. Banyak orang berkata. Aku dipenuhi roh kudus. Aku dikuasai roh kudus. Aku dijamah roh kudus. Roh kudus ada dalam diriku. Tetapi dia tidak mau ditonton oleh roh Allah. Ini yang sangat menakutkan. Oleh sebab itu kita back to Jesus teaching. Ketika kita melihat. Oh pelajaran ini. Kalau ada roh kudus harus ada tanda seperti ini. Seperti ini kata Paulus. Tapi Paulus juga berkata. Tidak ada satu orang pun yang berkata. Terkotonglah Yesus dari roh kudus. Tetapi orang yang punya roh kudus berkata. Yesus adalah Tuhan. Dan kita kembali back to Jesus teaching. Ternyata Yesus berkata. Berbahagialah Simon. Petrus. Karena kamu bukan perkataan dari dirimu. Tetapi Bapak. Kalau sampai hari ini. Mulut kita. Hati kita berkata. Yesus adalah Tuhan. Mesias. Suruh selamat. Berarti Allah ada di dalam diri kita. Tinggal sekarang bagaimana kita mau ditonton. Nah nanti kita akan mengalami pentakosta. Mungkin saudara akan mengalami manifestasi. Mungkin ada yang tidak. Ada yang mengeluarkan air mata. Dan sebagainya. Itu oke. Itu tanda. Tetapi yang pasti. Maukah kita ditonton oleh roh Allah itu sendiri. Nah kalau kita mau melihat saudara. Yang ketiga. Jangan menjadi saingan Tuhan. Ketika kita tidak mau ditonton. Kenapa? Karena ada saingan-saingan-saingan Tuhan itu. Kerap kali tanpa sadar. Kita atau orang lain. Menjadi saingan Tuhan. Ingat kecemburuan Tuhan itu. Matius pasal 10 ayat 37 dan 38. Barang siapa mengasih bapak atau ibunya. Lebih daripadaku. Ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasih anaknya laki-laki. Atau perempuan lebih daripadaku. Ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya. Dan mengikut aku. Ia tidak layak bagiku. Jadi saudara melihat. Bagaimana seseorang supaya layak. Dia harus memikul salibnya. Tugasnya. Yang ditonton oleh roh Allah. Bukan untuk mengurus tugas pribadinya. Salib itu berarti saudara tahu. Berarti salib itu bicara rohani. Rohani. Tugas sesuatu. Bagaimana Yesus mati di kayu salib. Untuk menembus dosa manusia. Bagaimana kita harus pekul salib. Artinya kita berani berkorban. Kita berani bayar harga. Untuk mengabarkan keselamatan. Bagi mereka yang masih di dalam kegelapan. Ada begitu banyak negara-negara. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah kalau kita terus berselisih. Kita masih bengong dengan pribadi kita. Kita tidak sadar kalau ada Tuhan yang selalu menonton kita. Kita masih khawatir. Kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Berarti kita telah menyaingi Tuhan. Kita telah menyaingi Tuhan. Kita ingin mengatur diri. Memutuskan sendiri. Kita harus belajar menyerahkan kehendak kita kepada Allah. Kita harus beri mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tahu hati kita itu adalah milik Allah. Dia sebagai Tuhan atas hati kita. Tidak boleh ada kepentingan diri sendiri. Dan kita tentunya juga. Jangan sampai saudara merasa hidup kita milik kita. Tetapi hidup ini milik Kristus. Karena kita telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Bukan dengan uang, dengan perak, dengan emas. Tetapi dengan darah Kristus. Artinya kita sudah dibeli. Kalau dibeli itu berarti sudah miliknya. Saudara bisa bandingkan. Price sama tarif. Harga sama tarif itu beda. Tetapi kalau ditulis di dalam. Kamu telah dibeli. Harganya telah lunas. Kata harga itu price. Kalau kita beli baju itu price. Tapi kalau kita naik pesawat itu tarif. Atau fair. Saudara lihat itu. Kalau kita tarif berarti kita cuma sewa. Saudara boleh beli tiket itu. Saudara boleh naik pesawat itu. Tapi tidak bisa memiliki pesawat. Cuma berkuasa di tempat itu jam tertentu. Di tujuan tertentu. Setelah itu tidak punya kuasa lagi. Nah Tuhan bukan saudara. Itu harga itu bukan tarif. Tetapi Tuhan telah membayarnya. Harganya lunas price. Lunas berarti itu miliknya Tuhan. Kalau saya sewa mobil. Tidak ada price-nya. Tetapi tarifnya berapa sewa. Nah itu hal sederhana. Namun Alkitab mengatakan itu harga. Bahasa Inggris mengatakan price. Jadi saudara jangan lagi kita tawar menawar. Memang tidak mudah masuk ke sana. Tetapi kalau pengertian. Kalau ajaran Yesus. Kalau pengertian mengenalan akan Yesus ada. Kita akan melari ke sana. Tidak mungkin ada orang mau jalan di jalan yang maut. Ada bencana. Ada ular. Ada binatang buas. Pasti dia cari jalan yang aman. Tidak mungkin orang cari jalan yang jauh muter sampai capek naik gunung. Kalau ada jalan yang shortcut. Kenapa orang bisa memutar. Kenapa orang mengalami bahaya. Karena orang itu tidak tahu dan tidak mengerti. Kita harus belajar untuk mengerti itu. Kalau menjadi saingan kalau saya melihat juga banyak. Di gereja. Di gereja. Pendetanya laki-laki. Istrinya bukan pendeta. Tetapi kalau pendetanya kotbah. Istrinya bilang. Saudara. Pendetanya takut. Kalau pendetanya ngomong keras. Istrinya ngomong. Jangan kelas-kelas. Jemaat nanti tidak ada. Kalau mau tekur dosa. Jangan tekur dosa. Nanti orang kaya itu keluar. Kita tidak dapat duit. Terlalu banyak sekali. Ini tanpa sadar menjadi saingan Tuhan. Karena bukan Tuhan yang mengepalai pendeta. Ini istri yang mengepalainya. Itu yang membuat Tuhan marah. Karena dia telah menjadi saingan. Oleh karena itu Yesus katakan. Barang siapa yang memengikut aku. Dia harus meninggalkan ayah ibunya. Kalau tidak meninggalkan. Tidak layak. Artinya saudara. Kalau dia ikut Tuhan. Ditonton oleh roh Allah. Dia harus menonton keluarganya. Bukan dia ditonton oleh keluarganya. Dia harus menonton cemaatnya. Bukan cemaat menonton dia. Tidak mudah. Tetapi ini firman Allah. Jangan sampai membuat kecemburuan Allah. Menjadi saingan. Orang tidak suka seperti itu. Nah. Khususnya di gereja-gereja. Kalau suaminya gembala. Istri harus juga ikut melayani. Supaya dia menjadi pekerja. Menjadi asar naik pelan-pelan. Kalau suaminya gembala. Istri sebut istri gembala. Wah. Padahal dia bukan pendeta. Dia mengatur berbahaya. Sebetulnya dia harus disebut istri gembala. Bukan ibu gembala. Kalau bapaknya gembala. Istrinya menjadi istri gembala. Bukan ibu gembala. Kalau istrinya jadi gembala. Bapaknya bukan bapak gembala. Tapi suami gembala. Harus dijelaskan. Kecuali kalau istri dan suami itu menjadi pendeta. Sama-sama punya tugas. Bagian A atau bagian B. Nah itu lain perkara. Kalau tidak saudara kita akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Tanpa sadar suami atau istri. Mungkin anak di tengah pelayanan bisa menjadi saingan Tuhan. Itu manusia. Tapi kerap kali hobi juga menjadi saingan. Hobi, kemalasan menjadi saingan Tuhan. Berarti itu kita sendiri menjadi saingan Tuhan. Saudara kalau saya kasih ada satu contoh lebih mudah. Seorang suami yang kerja keras. Tiba-tiba dia mendapatkan berkat besar. Karena besar sekali berkat ini. Dia datang kepada istrinya. Hai sayang. Ini ada uang banyak. Uh kaget istrinya. Banyak sekali. Biasa. Kalau sedikit kumpet-kumpet simpan-simpan di sepatu. Sebagian. Tetapi kalau sudah kebanyakan. Bingung dia mau simpan kemana. Ya ditunjukkan sekaligus. Supaya ya istri begitu melihat uang banyak. Waduh kaget. Langsung dicium suaminya. Belum pernah setelah menikah dicium semestral itu. Hanya karena uang saja. Setelah itu dipijat-pijat. Dibikin masakan yang paling enak. Jadi panti pijat. Sistemnya bayar. Kerap kali kita itu harus menerapkan kasih. Nah saya teruskan kemudian. Akhirnya. Setelah menikah semuanya. Suaminya tidur. Istrinya sibuk. Di meja. Nulis, nulis, tulis, tulis, tulis. Besok suami mau kerja. Istrinya masih sibuk. Yayang. Tulis, 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 sibuk, sibuk. Malam kembali suaminya. Istrinya masih sibuk. Nulis, nulis. Suaminya terus gak tahan. Dia melihat. Apa yang ditulis? Ternyata yang ditulis besok mau ke kapsalon, kapsalon A. Mau keriting rambut. Mau beli sepatu, sepatu merek B. Mau warna merah, setelan hijau dan sebagainya. Langsung suaminya lihat gini. Oh gara-gara uang. Kamu sekarang sibuk dengan uangnya lupa dengan pemberinya. Uang itu diambil kembali. Saudara. Akhirnya istrinya mesti dekati suami lagi. Istri-istri, kalau jadi bendara yang baik, jangan sibuk dengan uangnya. Harus orangnya yang diperhatikan. Nah inilah yang terjadi kita dengan Tuhan. Setelah kita diberkati, berkat itu menjadi saingan Tuhan. Setelah kita diberkati tanpa sadar, entah itu pangkat kekuasaan, telah menjadi saingan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, roh Allah yang ditempatkan di dalam diri kita, diinginnya dengan cemburu. Kita lihat yang poin yang keempat. Jangan mendukacitakan dan memadamkan roh kudus. Efesos pasal 4 ayat 30 dan 31. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jangan mendukacitakan roh Allah. Mendukacitakan itu banyak hal. Ya tadi dikatakan, kita menjadi saingan, kita tidak mau ditonton oleh roh Allah. Kita lupa kalau hati ini sudah milik Allah, rumahnya Allah. Tetapi kerap kali hati ini diisi oleh bukan Tuhan rumah. Tetapi tamu-tamu yang jahat, tamu-tamu yang tidak berkenan, tamu-tamu yang menyakitkan hati Tuhan rumah yaitu roh Allah, roh kudus sendiri. Nah kalau kita mendukacitakan berat sekali. Apa yang terjadi? Yesaya 63 ayat 10, kita lihat dulu. Yaitu bangsa Israel yang pernah dipemben oleh tiang awan, tiang api. Bahkan dikatakan roh Allah ada pada mereka. Dikatakan tetapi mereka memberontak dan mendukahkan roh kudusnya. Maka ia berubah menjadi mosoh mereka. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Bayangkan roh kudus itu yang memimpin mereka. Kemudian mereka memberontak dan mendukahkan roh kudus. Akhirnya roh kudus itu berubah menjadi mosoh mereka. Dan roh kudus akan berperang melawan mereka. Siapa yang bisa bertahan? Kalau manusia menyerang kita, Tuhan bisa tolong. Tetapi kalau Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kita jelaskan saudara. Saya lebih arahkan mosoh Allah dalam gereja. Kenapa? Kalau kita memberontak, kita mendukakan roh Allah. Maka roh kudus menjadi lawan Allah. Berarti mosoh Allah. Kita ada roh kudus, cuma kita mendukah citakan. Dikatakan, tetapi mereka yang memberontak dan mendukahkan roh kudusnya. Oleh sebab itu, Firman mengatakan, jangan mendukah citakan roh kudus. Ketika dia mengajar kita, kita masih geram. Suruh mengamponi, kita tidak mau. Suruh kita hal-hal yang baik, kita tidak mau. Diulang-ulang, kenapa roh kudus ada dalam diri kita? Untuk kembali mengajar ajaran Yesus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Jangan membalas cacimaki dengan cacimaki. Tetapi berkatilah orang yang mengutuk kamu. Doakan orang yang mencacimaki kamu. Kasihlah mosohmu. Itu ajaran Yesus Kristus. Kita harus kembali ke situ, saudara. Roh kudus mengingatkan orang akan ajaran Yesus. Roh kudus memuliakan Yesus. Itu Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 10 ke atas itu, saudara. Dikatakan roh kudus juga menginsyapkan kita dari dosa. Roh kudus menonton kita. Luar biasa sekali. Tetapi kita mendukah citakan. Ketika diajarkan ajaran Yesus menolak. Cacimaki, balas cacimaki. Bukan membalas dengan doa. Kutuk dibalas dengan kutuk. Bukan membalasnya dengan berkat. Kejahatan balas dengan kejahatan. Bahkan kebaikan dibalas dengan kejahatan. Itu lebih celaka lagi. Orang Kristen, kalau orang jahat, kita balas jahat itu sudah salah. Tetapi kalau orang Kristen pertama yang berbuat jahat, wah itu dosanya lebih besar. Loh kenapa Pak? Karena pertama, dia sudah berbuat jahat itu dosa. Kedua, membuat orang lain berbuat jahat. Jadi ada dosa yang dia buat, membuat orang lain berdosa juga. Itu menjadi batu sandungan. Kalau seandainya kita berdosa, jangan membuat orang lain berdosa. Dosa kita, itu juga tidak baik. Tetapi kalau membuat orang lain berdosa, itu lebih buruk lagi. Jangan seperti itu. Nah, roh kudus mengincapkan kita dari dosa, ditegur tidak mau. Roh kudus untuk memuliakan Yesus kita, memuliakan diri sendiri. Memuliakan rumah kita, mobil kita. Ketika diberkati, kita coba bicara mobil, rumah, dan sebagainya. Tidak bicara tentang kebenaran firman Allah. Roh kudus itu mengajar kita, membimbing kita kepada kebenaran. Kalau kita melawan roh kudus duga cita, itu ada semua ayatnya yang tadi saya sebutkan. Tinggal saudara, pelajari sendiri. Menurut saudara bagus enggak? Back to Jesus teaching. Kembali kepada ajaran Yesus. Mari kita melihat di dalam kitab. Satu Thessalonica, 5 ayat 19. Janganlah Janganlah padamkan roh. Menduka citakan saja, enggak boleh. Padamkan. Kalau kita melihat roh kudus itu menjadi tiang awan, tiang api dalam hidup kita. Dalam perjanjian lama, disebut seperti itu. Dalam perjanjian lama juga ada yaitu yang berlawanan dengan roh kudus. Apa itu? Tiang garam, bukan tiang awan. Banyak orang ketika dipempen oleh tiang awan, berubah menjadi tiang garam seperti istri Lot. Istri Lot itu ditonton, Lot ditonton oleh malaikat Tuhan. Anggap saja itu tiang awan, tiang api. Itu menonton mereka, dan mereka tetap jalan. hanya noleh ke belakang. Noleh ke belakang saja. Menjadi tiang garam. Oleh karena itu barang, siapa yang mengikut Tuhan, tidak boleh menoleh ke belakang. Siapa yang membacak, jangan menoleh ke belakang. Tetapi kita harus melihat ke depan. Tidak ada yang lain, saudara. Kalau kita melihat bagaimana, kalau roh itu padam. Saul, roh Allah meninggalkan dia, roh jahat masuk kepada dia. Itu jelas itu. Tidak bisa lagi, tidak. Dan kita juga melihat, bagaimana Raja Ahab. Raja Ahab, dia memberikan wawenang kepada istrinya. Padahal dia raja. Ketika dia berkata kepada istrinya, Elia itu membunuh nabi-nabi Baal. Esebel langsung bilang, jangan takut, mulai hari ini akan kubunuh itu Elia. Elia sampai lari, saudara, ke gunung. Kenapa? Karena, kalau kita lihat, roh Allah sudah padam. Sehingga Esebel yang menguasai Ahab. Bukan hanya itu. Ketika Ahab ingin kebon anggur, dari punya Nyanabot. Dia ingin punya kebon anggur itu, karena sebelahnya istana. dibelilah. Dibelilah. yang pemilik anggur berkata, tidak. Karena ini warisan. Padahal harganya mahal. Tidak warisan. Dia tidak mau menjual warisan, yang sebidang tanah, dari, nenek moyangnya. Apalagi warisan Allah, yaitu roh kudus dalam diri kita. Itu warisan sampai ke anak cucu kita. Bukan hanya kita percaya, tanamkan kepada anak cucu kita. Jangan menjadi Kristen untuk diri sendiri. Jangan menjadi Kristen untuk menikmati sendiri. Kristen itu punya tanggung jawab. Sehingga kalau roh itu padam berbahaya. Apa yang terjadi kepada kebon anggur itu, maka Ahab mukanya susah. Muram. Ketemu Isabel, kenapa kamu susah? Oh jangan takut. Dia panggillah orang Dursila. Untuk mengatakan bahwa, si punya pemilik kebon anggur ini, menghujat Allah dan sebagainya. Akhirnya orang ini mati. Dirajam. Dan akhirnya Isabel berkata, sekarang kamu jangan susah. Kebon anggur sekarang milikmu, tanpa kamu bayar. Roh itu padam. Roh Isabel itu muncul. Kenapa padam tanpa sadar? Roh Isabel itu menguasai gereja. Sehingga roh itu menjadi padam. Kalau kita membaca kitab wayu dikatakan, Isabel itu juga ada. Jangan sampai mengizinkan roh Isabel. Roh Isabel itu apa? Saudara, Isabel itu bentuknya yang mengatur gereja. Dengan kejahatannya, dengan ingin menguasai, dengan menentukan itu sendiri. Gereja harus keluar dari roh Isabel. Saya melihat kalau gereja tidak keluar dari roh Isabel, gereja akan hancur selamanya.